selamat datang teman-teman di channel saya ini sebuah karya saya yang tinggal mereview sekarang mungkin sedikit perbaikan saja oh in this video season ya gudemerto will showing you about gudemerto work and just a little bit review and refiring this bonsai just a little cut in the leaf selamat menikmati 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 tahun 2002 oh, apa yang terakhir? bonsai ini ini sudah membeli pada tahun 2002 ya, saya beli ini hanya satu batang ini Bidemeter, saat membeli material ini, hanya ada satu bodi satu program selama ini dan menghasilkan tabang-tabang yang sudah belum Bidemeter program bonsai ini hanya satu trang sampai ada dan balansi seperti ini ya, sekarang sudah siap istilahnya untuk di finishing saya melihat-lihat pohon ini mungkin ada sisi-sisi kurang dan istimewanya di mana ini ini punya istimewa yang sangat luar biasa teman-tabang 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 ini tersebut tersebut di gerakan pohon seperti kalau di musik itu seriosa The flow of this bonsai, very much in mind, is in the music, this is like curiosa. Dia melengkis, sampai kecil, dan juga habis-habis, dan keberapa oktas itu. This plant like a stone, have a very high stone, and have so much oktas. Ya, oktas, I think you know. Dan dia punya gerakan tidak ada yang palsu. And the speciality of this bonsai is, this bonsai, if in the music, ya, not have a palsu. Ya, saya sangat suka sekali dengan gerakan-gerakannya yang variatif, tidak ada yang monotone. Dan untuk gaya gantung, mungkin Anda agak sedikit menemukan. Kalau bagi saya, gaya gantung itu adalah sebuah gaya yang istimewa, tidak semarangan pohon yang bisa digantungkan. Oh. Mungkin untuk bonsai style seperti ini, itu sangat susah, atau tidak terlalu banyak yang Anda dapat menemukan, ya. Karena tidak ada banyak plant yang Anda dapat menggantung kecil, ya. Tidak ada setiap plant yang Anda dapat menggantung kecil, ya. Khusus untuk pohon sentigi ini, dia memang suka menjumpai tumbuhnya di alam. Jadi, kita tidak dibikin bingung dalam mengatur komposisi makanan yang akan menyebar di tubuh pohon. Ya, untuk pohon biasa, biasa saja, kalau gantung begini, yang di bawah, di... ...di... ...sukur satu kali, atas bisa tiga kali. Ya. 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 Ya ya. 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 In the under area, you need to cutting one time, but in the up area, you need to cutting three times, like that, for the other species, ya. Other species, not tempest species. Because if other species, ya, in the underside, they will growing not so fast, because the food is not good splitting. In the upside, growing very good, because the food, uh, uh, good, ya, but for the tempest species, you can, uh, cutting leaves in the same time, or balance, for other species, ya, not tempest, other species, ya, you need to cutting different, uh, times, one time, this is three times, like that. Okay, let's just add a little wire. Yeah, let's just add a little wire. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton